Hai penyebab cafe bangkrut dilihat dari tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua para pejuang dagang amin amin ya Rabbul Alhamdulillah nah penyebab usaha cafe bangkrut itu sangatlah beragam dan kompleks dalam kesempatan kali ini saya akan share ya untuk penyebab usaha cafe berang sampai bangkrut gitu ya itu jika dilihat dari faktor tempatnya nah faktor tempat itu memang sangat menentukan tidak hanya usaha cafe saja Hai ini bisa menjadi penentu sukses tidaknya sebuah usaha itu dengan saya share hal seperti ini nah saya berharap Anda bisa menghindari penyebab-penyebab kebangkrutan untuk usaha Anda nah sebelum saya share untuk hal tersebut jika Anda sedang mencari pelarisan ya monggo silahkan Anda bisa menggunakan mustika pelarisan khusus untuk usaha cafe Anda nah mustika ini hanya bisa digunakan untuk usaha cafe saja tidak bisa digunakan untuk usaha yang lainnya nah jadi Insyaallah energinya itu maksimal ya jika Anda berminat ya monggo silahkan Anda bisa menghubungi sama Mas Adi asisten saya di nomor 0811 390 390 390 atau di nomor 085 880 99 4099 monggo silahkan nah kembali lagi ke pembahasan berikut ini adalah ya beberapa penyebab kebangkrutan usaha cafe jika dilihat dari faktor tempat nah untuk yang yang pertama itu adalah cafe tidak menghadap ke jalan jadi menghadapnya itu arah lain ya sehingga ini mengurangi orang yang melihat cafe Anda atau ia malah mengira cafe anda itu tutup gitu loh lalu yang kedua itu adalah jauh dari pemukiman nah ketika cafe anda jauh dari pemukiman ya otomatis jauh juga dari orang yang menjadi target pasar anda lalu yang ketiga itu adalah di sekitar tempat anda itu tidak tidak ada pesaing sesama pengusaha cafe nah pesaing dalam usaha itu juga diperlukan untuk kebaikan usaha anda juga nanti jika ada waktu dan ada kesempatan insyaallah akan saya jelaskan ya kenapa kita perlu ada saingan lalu yang keempat itu adalah tidak ada tempat parkir nah jadi ketika anda mengawali usaha itu harus sudah ya memikirkan tentang hal inilah karena fasilitas parkir itu wajib ada terus kemudian yang kelima tempat yang sulit dijangkau misal cafe anda di dalam pemukiman padat penduduk nah terus kemudian di dalam gang-gang yaitu tentu sangat sulit dijangkau oleh banyak orang lalu yang keenam itu adalah jauh dari fasilitas umum jauh dari pasar jauh dari masjid terus kemudian jauh dari SPBU atau yang lainnya terus kemudian yang ketujuh tempat yang tidak aman misalkan daerah usaha anda itu banyak terjadi pembegalan misalkan seperti itu atau perampokan terus rawan terjadinya kejahatan lah atau tempat usaha anda itu rawan dari kecelakaan nah tentu akan mengurangi minat pengunjung untuk mampir ke usaha anda dan masih banyak lagi untuk yang lainnya Insyaallah ketujuh hal tersebut itu bisa diatasi dengan branding yang kuat tapi untuk membentuk branding yang kuat itu tidak gampang butuh-butuh usaha yang lebih maksimal nah sebelum saya akhiri video ini saya ingin menyampaikan ya bahwa ya saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang marketing ya namun dengan adanya video ini Insyaallah ya saya berharap lah anda lebih memperhatikan pre-health tempat usaha anda nah Insyaallah jika anda memaksimalkan usaha anda akan lebih baik lagi nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan penyebab cafe bangkrut dilihat dari tempat usahnya nah jika ada pertanyaan silahkan anda bisa langsung tanyakan kepada saya atau menghubungi sama Mas Adi asesan saya untuk nomor kontaknya sudah ada dalam deskripsi video ini oh ya satu lagi jika anda belum subscribe channel ini maka segeralah untuk subscribe aktifkan tombol loncengnya agar anda itu tidak ketinggalan untuk selanjutnya ya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf saya Baramdhani pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Ya Karim Allah Masya Allah Saya binatuh Muhammad Allah Masya binatuh Muhammad Alhamdulillah